bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salat sunah lidah il bala salat sunah lidah il bala artinya adalah salat sunah untuk menolak atau mencegah dari berbagai bala yang akan menimpa kita oleh karena itu setiap hari kita dianjurkan untuk melakukannya pada waktu yang tidak ditentukan atau kapan saja selain pada waktu karah atau waktu yang dilarang untuk melakukan salat sunah dalam kitab khazinatul asrar halaman ke 39 terdapat hadis soheh dari abi ali hasim bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda yang artinya apabila menimpa kamu semua suatu musibah atau bala maka berwudulah dan salatlah empat rokaat dan setelahnya berdo'alah maka Allah akan melepaskan dari semua itu di dalam kitab al-jawahir al-khamsi dan juga kitab khanzu najah se'al kamil fariduddin zakar janji menyatakan saya telah melihat dalam aurat al-khawajah mu'inuddin kodasalansiroh sesungguhnya dalam tiap tahun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan 320 ribu bala penyakit dan seluruhnya pada hari rabu akhir di bulan safar maka hari tersebut merupakan hari yang tersusah dari hari-hari yang lain dalam satu tahun maka berdasarkan hadis nabi di atas serta referensi dari para ulama arifbillah yang terdapat dalam kitab-kitab mutabaroh tersebut saya mursid kita saya amat suhabullah fatah jula'arifin kodasalansiroh mengeluarkan bimbingan irsad berupa solat sunah lidah il bala setiap hari rabu terakhir di bulan safar kata cara solat sunah lidah bala berdasarkan keterangan yang tercantum dalam kitab al-jawahir al-khamsi halaman 5152 dilaksanakan pada waktu pagi hari rabu terakhir di bulan safar setelah solat sunah isrok istia'azah dan istiqarah sebanyak 4 rokaat 2 kali salam yang niatnya usalli sunatan lidah il bala'i rokaataini lillahi ta'ala setiap rokaat ba'dah fatihah membaca surat al-kawasar 17 kali surat al-ikhlas 5 kali surat al-falak dan an-nas masing-masing 1 kali setelah salam lalu membaca istifah astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayu al-qayyum wa atubu ilayh tawbatan abdin zalimin la yamliku linapsi durraw wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuron yang artinya saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Tuhan yang hidup terus dan berdiri dengan sendirinya saya mohon taubat selaku seorang hamba yang banyak perbuat dosa yang tidak mempunyai daya upaya apa-apa untuk berbuat mudorot atau manfaat untuk mati atau hidup maupun bangkit nanti dilanjutkan dengan membaca doa di Tebala Bismillahirrahmanirrahim Ya Shadid Al-Qua Wa Ya Shadid Al-Mihal Allahumma inni a'uzu bika bi kalimatika tamati kulliha minarrihi ahmari minaddai akhbari minafsi waddami walahmi wal'uzmi wal'juludi wal'uruki subahanaka iza khudaita amran yang taku lalahu kunfaya kun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar berahmatika arhamar rahimin yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang wahai yang maha kuat wahai yang maha menempatkan Ya Allah aku berlindung kepadamu dengan kalimatmu yang sempurna dari angin merah dan dari penyakit yang besar di jiwa darah daging tulang dan urat maha suci engkau apabila memutuskan sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah maka jadilah ia Allah maha besar Allah maha besar Allah maha besar dengan rahmatmu wahai yang maha penyayang di antara penyayang demikianlah sedikit tentang salat sunnah widayah bala semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh